KONOHA VILLAGE Harganya kurang lebih sekarang 15 sampai 16 juta lah You know, kalau yang license itu Sesuatu yang prestis dan patut dibanggakan Beda sama yang unlicensed By the way, denger-denger gosip Katanya pengarang Naruto balik lagi sekarang Buat lanjutin cerita Boruto Gue jadi semangat, friends Kalau betul, gue bakalan baca Boruto-nya juga So, come on, langsung kita unboxing Karena unboxing Naruto adalah Kenikmatan yang hakiki Apalagi atmosfer, tempatnya Udah kayak di KONOHA, friends Come on Ini kita sampai bertiga, friends Karena kita dikejar waktu Jangan sampai waktu unboxing tiba-tiba hujan turun State Q-nya bakalan kebanjiran, men Oke, angkat Sip Satu, dua Iya Oke License dia, friends Kalian bisa lihat depannya Spoilernya, spoiler-nya gagah sih Sudah mulai gerimis Tapi lucu juga ya Kalau unboxing tiba-tiba hujan deras, friends Kalian belum pernah lihat kan State Q-nya kayak gimana kan Jangan sampai Jangan sampai Depannya Ini ada manual book-nya Kemudian Pakai Parapet Saya sudah merasakan Air-air yang menetes dari atas Kalau hujan Itu artinya Naruto jadi mati, friends Kalau nggak hujan Nggak jadi Kita akan bikin dulu, friends Bising hujan ya Oke, friends Kita akan lanjut Ngerakit di dalam ya Karena ini mau hujan, men Rasen shuriken-nya Segede Piring Sepalanya dapet dua Ini bodinya Kemudian shuriken-nya Jadi kita bakalan ngerakit Di tempat yang istimewa Musoya, friends Buat kalian pecinta makanan Naruto Orang Bandung Jangan lupa Datang ke Hegarmana Nomor dua Kalian lihat 400 piece Sejarah Gue nggak pernah nge-review mainan License yang cuma 400 Gila, friends License Dia bayar resmi Mahal Tapi berani Cuma bikin 400 Berarti Very limited edition Wih Ini base-nya, friends Konsepnya Dia itu kayak Batu-batuan Bundar, base-nya Ini kayaknya Final battle Antara Naruto Melawan si Kaguya, friends Karena memang Kita dapet Naruto-nya Yang udah jogres Sama si Kurama Yang menarik Dari ini base Karena kalau kalian lihat Dia itu ada kayak Lumbut-lumbutnya, friends Ini gue yakin Bukan lumutan Bukan jamuran Tapi memang sengaja Dibikin Sama si Iron Kite Seperti ini Supaya efeknya Lebih natural Karena kalau batu-batuan Begini doang Dia nampaknya Agak boring, friends Secara Skin tone batunya itu Colornya satu warna Wih Makanan sudah datang, friends Ini galau Antara ngerakit Ngelanjutin Atau makan dulu Paling bener sih Gue Kagebunshin no jutsu, friends Ini jurus baru Yang gue pelajari Di rumah, men Selama pandemi Kagebunshin No jutsu Lu makan Gue ngerakit Lu siap-siap Karena dia license Kita dikasih Satu plastic friends Yang isinya Koas Aman Jadi punya istri Nggak perlu diambil lagi Tapi sejujurnya ya Daripada yang ini Yang punya istri gue Jauh lebih lembut, friends Kalau ini masih agak kasar sih Yang istri gue Yang buat makeup Itu bener-bener halus Jadi kalau kita Ngebersihin statinya Nggak mungkin bisa Bikin lecet Kalau ini agak kasar, friends Nah Yang gue pengen cari Ini ya, friends Sarung tangannya nih Kita pake sarung tangan dulu, friends Karena dia license Kenapa gue jarang pake sarung tangan ya Karena gue lebih suka Bare hand itu Teksturnya kerasa kok Jadi lo kayak megang sesuatu kan Lembutnya kerasa Nyonya-nyonya kerasa Nah, kalau pake sarung tangan Dia flat Semuanya keras Ini gila, friends Tadi gue pikir Asli kayu Tapi kalau kayu bahaya Bisa dimakan rayap Atau nanti ada Iguana, friends Jadi ini resin Tapi kalian bisa lihat Teksturnya Parah sih Ini udah bener-bener Menyerupai Kayu asli, friends Ditambah Weathering-weathering Lumutnya Ini bukan di chef Tapi beneran Ada kayak lumutnya Kasar-kasar gitu, friends Wih Terakhir Gue kagum sama Ryu Studio Naruto Karena batang pokoknya Natural banget Ini Iron Cat Gue rasa Lebih natural, friends Tuh Baunya Bau-bau kencing gitu, friends Hangsir Memang resin itu Katanya memang bau hangsir ya Itu fun fact, friends Wih So Dia Cukup presisi Kadang-kadang Kalau blend unless Kita tempel Kita goyang-goyang, friends Jadi kayak Ngeklop gitu Ini masih batang pohon, friends Cuma beda bentuk Yang ini kayak huruf Y ya Wih Kalian lihat Batang pohonnya Udah Extreme ya Yang satu Mengarah ke situ Yang satu Mengarah ke sini Yang satu Mengarah ke sini Awalnya Gue pikir Ini kayunya si Hasirama Tapi bukan, friends Karena Kayunya Hasirama Dia gak lumutan Ini lumutan Kalau lumutan Hasirama malu Jadi ini Pasti bukan Kayunya si Hasirama Kayanya kita salah, friends Harusnya Kita pasang dulu Yang kecil-kecilnya Ini yang gedenya Dia belakangan So Simpen dulu Pakai kacamata dulu, friends Supaya konsentrasi Oke Berikutnya Kita pasang yang Ini dulu Baru Yang Kecilnya juga Wow Gedenya By the way Ini tadi Kita gak dikasih manual Jadi Kita gak tau, friends Maksudnya Urutan rakitnya Mana dulu Atau mana dulu Jadi ini Kira-kira aja Memang wajarnya Statty itu Dari base-nya, friends Terakhir Batunya So Udah semuanya Part Batang pohonnya Kita rakit Dia menyatu semua Menjadi Satu kesatuan base Yang edan sih Walaupun dia bercabang Kemana-mana ya Tapi Ngeliatnya itu Enakin, friends Pas gitu Kalau orang awam Ngeliat ini Pasti mereka Mengiranya kayu, men Padahal ini Resin Yang dicet Kemudian di scout Menghasilkan Karya seni yang Luar biasa You know, friends Naruto itu ya Karakter anime Paling pertama Yang membuat Gue semangat, friends Dengan nilai-nilai Hidup yang luar biasa lah Kerja keras Perjuangan Pengorbanan Wih Ini dibikin Satu per empat Kalian lihat Dia tuh resinnya Padat Ngedove Tapi cet luarnya Kesannya kayak Yang agak metallic, friends Karena ini versi Naruto Dengan chakra Kurama Jadi agak glowing gitu kan Rapi banget cetnya Telanannya Wih Cuma aneh, friends Dia tangannya Gak ada lubangnya Nah ini menarik nih Ngerakitnya nanti Kayaknya bakalan ekstrim Karena jubanya itu bakalan Gede banget, friends So Kita tempel dulu aja Naruto-nya Di batang pohonnya, friends Nah Pasin lubangnya Oke Kalian lihat Jadi posenya Si Naruto itu Seakan-akan lagi mau Ngerasain shuriken Jadi dia berdiri Di antara Batang pohonnya, friends Di rumah Gue punya yang exit Kalau gak salah brandnya Unlicensed Sama, friends Konsepnya Naruto Kurama Tapi yang Iron Cat Lebih gokil lah Kalian lihat Warna cetnya Metallic banget Kemudian dalemnya Kayak di furing Warna hitam Rapih pisang Gradasi warna kuning Sama orangenya Ada putih-putih shadingnya Membuatnya Bener-bener berkilauan, friends Uzumaki Naruto Yang ngeri Ini masam ke Badannya, friends Karena harus berdua ya Mas ini, mas Nah, ini kita pelan-pelan ya Jadi memang Harus berdua, friends Jadi ada yang ngeliatin Lubangnya udah masuk Atau belum Gila, friends Jadi masangnya Better dua orang sih Karena dia itu Jubahnya ya Gak ditopang Sama sekali Sama batang pohonnya, friends Jadi jubahnya itu Pure Nempel ke bodinya Wow Kalau konstruksinya Gak bener ya Ini bisa bending, friends Lama-lama Naruto bisa Tingguling, coy Next ya Kita dikasih Shuriken Ada empat Sayang Ini bahannya Resin, friends Tapi tetap Ada efek-efek Battle damage-nya Nanti kalian bisa lihat Detailnya So Kita Colok-colokin Di Base-base Kayunya, friends Jadi seolah-olah Musuhnya si Naruto Lagi ngelempar Shuriken-shuriken ini, friends Tapi gak ada yang kena Kepalanya Ternyata Dapat dua Cuman sayangnya Dua-duanya Sama ekspresinya Yang membedakan Yang satu Dia itu udah full Warna orange Sampai ke Fast plate-nya Kalau yang satu Dia masih Natural Warna skin tone Orang, friends Nah, yang ini dia Warna orange Nanti bakal gue kasih lihat Juga detailnya Yang satu lagi Ini yang versi Skin tone biasa Tinggal kita pasang Nah Dia magnet Jadi kayak Lagi noleh sedikit Kesebelah kiri Tangan Sebelah Kiri Nah Gini, friends Nanti Tangan sebelah kanannya Dia itu Lagi mau ngelempar Rasen Shuriken-nya Yang segede Piring tadi, friends Sebelumnya Kayaknya terakhir Meningan itu, friends Karena dia berat banget Jadi kita mendingan Pasang dulu si Kunai-kunainya Yang nempel juga Ke base-nya Kalau kalian lihat ya Si Shuriken-nya kecil Kunainya gede, coy Ini kunainya bisa dipakai Buat Motong buah, coy Dia nempel di Base-basenya Nah Sisa part-nya Ini, friends Pengikat rambutnya Nanti aja Jadi Jangan Berani-berani sendiri, friends Takutnya kita Konsentrasi masang gini Ininya runtuh Jadi kudu dua orang Satu yang nahan Si Naruto-nya Satu lagi Masangin si tangannya Oke Lu yang masang deh Gue yang tahan ya Siap Soalnya dia jago Nyari lubang, friends Nah Si efek Resin Shuriken-nya Dia itu ada Campuran dari Clear Resin, friends Jadi kayak efek-efek Putarannya itu Bener-bener lebih real sih Oke, siap Oke Gue tahan Naruto-nya Tahan nafas kok Kok gak masuk-masuk ya Kurang muter Kurang muter Posisinya Soalnya ini baru bersihnya Goyang-goyang, friends Makanya aku udah dipegang Besinya agak ini Agak Agak Kelobangnya memang agak Pas-pasan ya Iya, iya Mungkin harus Kalau longgar Takutnya dia gampang lepas Makanya dibikin Bener-bener Lubangnya itu Klok banget sama si besinya Oke Sekali lagi ya Gue tahan Naruto sama tangannya Ini tip, friends Kalau kalian ngerakit ya Jangan dulu cepet-cepet Dilepas Takutnya ada yang gak klok Dia runtuh Cilaka, friends Jadi kakinya Kita make sure dulu Jadi meme nanti Kita masuk ke 9 gig Oke Oke, good Gila, friends Lihat Posenya Ini sih ikonik banget Pose andalanya si Uzumaki Naruto Dia mau ngelempar Rasen Shuriken, friends Lu bayangkan Orang Kena Rasengan aja Bolong, friends Si Pain Kalau gue gak salah Pernah tuh Kena Rasengan Ini Rasen Shuriken Rasengan yang bisa dilempar, coy Jadi Jurus pamungkas Si Naruto Terakhir Kita dikasih Pengikat kepalanya, friends Dan thanks god Karena ada beberapa kolektor Yang kepalanya itu Patah ya Tinggal kita Colok Nah Ganteng maksimal, friends Apalagi sekarang Si Naruto lagi booming kembali Lagi hype lagi Gara-gara di Boruto Dia di desas-desuskan Meninggal dunia Stage U-nya sekarang Bener-bener ada di depan mata Dan keren banget Lyson, friends Jadi ini sampai merinding, coy Gila lah Jadi setiap kali gue liat Stage U Naruto ya Gue itu selalu membayangkan, friends Bagaimana seorang anak kecil Dari sampah Gak dianggup sama orang Anak bandel Tapi dia ketemu sama temen yang tepat Dia ketemu sama guru yang tepat juga Dia bisa berubah Akhirnya menjadi hero Pahlawan Buat semua orang, friends Uzumaki Naruto Jadi gue gak rela Kalau dia sampai mati Karena dia itu harus hidup, friends Legend itu harus hidup Supaya spiritnya Tunggu ada di antara kita-kita semuanya Chill So, enjoy the bootage Ini bakalan the best sih Oke, jangan lupa Naruto Lovers boleh bantu Subscribe Come on Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Thank you so much Buat Musoya juga Yang selalu ngasih tempatnya Yang luar biasa keren Makanannya juga enak, friends Pokoknya Buat kalian daerah Bandung Boleh datang langsung Cobain Jalan Hegar Mana Nomor 2 Musoya Oke, gitu aja Gue, friends Anjaya Jangan lupa like, komen, share, subscribe Yang pengen beli baju Usaha kecil-kecilan gue, friends Kalian boleh cek IG-nya di At Franz Stark Show Oke Ini Desain terbaru Uzumaki Naruto Lagi makan Ramen Jadi Pecinta Naruto Wajib beli juga Supaya kita kembaran Sebetulah dia See you in the next video Salam Hanya Naruto Yang mempersatukan kita God bless you God bless Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax